Pas di aplikasi ke muka dan sekarang Ayo Hai hai, aku Tiara Taradipa Welcome to my youtube channel Hari ini aku mau cobain produk Yang baru mau aku coba Aku belum pernah pake produk ini sebelumnya Dan produknya adalah Glossier Ini aku udah ada satu pouch Ini isinya dari Glossier semua Glossier ini belum ada store-nya di Indonesia Jadi harus just tip dulu Kalau kalian mau beli Pas banget temen aku kemarin mau ke Jakarta Dari Amerika dan dia mau aku titipin Untuk beli si Glossier ini And I'll show you what's in the pouch Bismillahirrahmanrohim Yang pertama, aku disini punya Perfect skin tint Ini kayak Foundation-nya Stretch Concealer Ini Concealernya Generation G Ini Lipstick-nya Lash Lick Ini Mascara Cloud Paint Ini Blush On Liquid Blush gitu Boy Brow Ini untuk alis Aku lupa kalau aku juga beli ini Glossier Milky Jelly Cleanser Glossier Milky Jelly Cleanser Dan aku akan review ini Pas aku bikin video untuk skincare aku Masih ada guys, ada ini juga Ada stikernya Yeay Sudah Tapi ya dia pouchnya tuh dalamnya juga ada bubble wrapnya juga Jadi aku mau bikin hari ini simple makeup pake produk-produk dari Glossier Buat kalian yang pengen tau gimana aku bikin simple makeup pake produk Glossier ini Just keep on watching and let's get started Oke ini aku udah pake moisturizer Sebelum kita aplikasiin si produk-produk ini Kita mulai dari foundation Namanya Perfecting Skin Thin Aku buka ya Ada kayak packagingnya tuh kayak ada sedikit bahan dari kardus gitu Agak keras biar ngelindungin si produknya di dalem Ini dia bentuknya Aku ambil yang nomor G11 Karena ini liquid jadi harus di shake dulu sebelum pake ya Wow, cair banget Ini hasilnya Dewi Dito Keliatan gak sih? Ringan gitu sih dipake Nah kayak gini penampakan setelah pake foundation si Glossier ini Kalo coverage kayaknya gak terlalu coverage Tadi aku kira bakal kayak gak cocok gitu sama warna kulit aku Ternyata bagus Next step Ini dia concealer-nya Dia kayak gini bentuknya Ini sama kayak gini juga kayak ada kardusnya di dalem gitu Buat ngelindungin juga si produknya Untuk concealer-nya gini Shadenya juga yang G11 Nah ini kalo dibuka kayak gini Oke juga Lanjut aku mau pake si Boy Brow ini Sama kayak gini packagingnya Terus ini bentukannya dalamnya Ada tulisan Glossier-nya Baliknya ada tulisan Boy Brow-nya Dan memang bagus Karena menurut aku It looks so natural Padahal alis aku tipis Cuman sama si Boy Brow ini kayak jadi Gampang gitu loh di Bentuk alisnya Ini sebenernya bagus buat yang Mau ngegambar alisnya tuh yang kayak biasa aja Yang natural banget Tapi karena ini aku udah ngegambarnya kayak agak bold Jadi aku agak tebal gitu pake alisnya Nah kita lanjut ke blush on Ini kayak krem blush on gitu Namanya Cloud Paint dari Glossier Ini packagingnya kayak gini Aku bukanya gini Aku pilih yang shade yang Storm Masih ada seal-nya Ini aku buka Nah kayak gini Kalau udah pake blush on-nya Dia emang Awalnya aja yang bikin kaget Karena kalau Namanya juga krem blush ya Kalau dia Dipakainya kayak gitu Kayak bikin kaget gitu Jadi Tapi bagus kalau udah di-blend Nih Natural Hasilnya Aku lanjutin lagi ke mascara Namanya disini Lush Lake Gini kalau dibuka Warnanya pink Lucu banget Soft pink Aku suka banget soft pink Ada tulisan glossiernya juga disini Terus kita buka Ini sih Nggak waterproof ya Enaknya nggak waterproof itu Gampang dibersihinnya Karena aku tipikal orang yang nggak suka pake mascara Sebenernya sih Lanjut yang terakhir Generation G Ini lipstick Aku pilih yang warna Gem Sama Kayak tadi Packagingnya Semuanya hampir sama kayak gini Ini yang gem Kayak Ada marunnya Ada ungu sedikit Merahnya juga sedikit Biasanya Kalau makeup itu Diset lagi pake loose powder Atau pake bedak padat Cuman Kalau aku untuk simple makeup Terus Daily makeup Aku nggak suka lagi kayak Dipakein lagi sama Loose powder atau bedak Jadi aku kayak gini aja Oke ini hasilnya Aku mau review sedikit Kalau untuk foundation Dia hasilnya light coverage gitu Tapi dipake tuh juga nggak berat sih Ringan Cuman nggak terlalu nge-cover Jadi ringan-ringan aja Untuk concealernya juga Lumayan Concealernya juga bagus Boy brow-nya Itu emang bagus banget Jadi ngebentuk alis kita tuh Jadi gampang Aku yang alisnya tipis Juga jadi enak banget Ngebentuk alisnya Untuk lash leak-nya Si mascara Itu nggak waterproof Terus kalau untuk si cloud paint Si blush on-nya Bagus Aku suka banget warnanya Hasilnya natural Gampang di-blend Cream blush yang paling penting adalah Gampang di-blend Dan dia nggak nge-block di salah satu area muka Pokoknya bagus cloud paint-nya Yang terakhir ada generation G Dia lipstick Lipsticknya yang tadi aku Yang gem Itu juga bagus Ini warnanya Di antara semua produk yang aku punya sekarang Yang paling aku suka adalah Boy brow Cloud paint Dan generation G Lipsticknya Oke ini hasilnya Semoga kalian suka Kalau kalian suka Boleh langsung like Subscribe and comment Di bawah sini Boleh juga kasih aku advice Makeup apa lagi sih Yang kira-kira Harus aku bikin Tutorialnya Thank you so much for watching And see you guys On my next video Bye-bye 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 Bye-bye